hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian hari ini aku berharap kalian semua baik-baik aja sehat selalu dan selalu bahagia buat kalian yang belum kenal aku kenalin nama ku Syarifah buat kalian udah nonton video aku sebelum-sebelumnya terima terima kasih banyak ya guys ya Oke jadi di video kali ini aku kayak mau share aja ke kalian pengalaman aku tentang lulur lagi ya bun tapi sebelum itu aku mau ambar cerita dulu jadikan aku eh menjadi salah satu tenaga pengajar di sekolah gitu kan jadi mau nggak mau aku yang tadinya udah dua tahun hampir dua tahun ini karena kovid nggak pernah keluar rumah dan nggak pernah konteks langsung konteks langsung dengan matahari ya mau nggak mau aku setiap hari harus pulang pergi sekolah dan sehai dengan matahari gitu jadi akhirnya kulitku menggelap ya jadi kayak ada belang gitu di bagian tangan sama di bagian kalau di kaki itu kayak ada bekas apa sih sepatunya gitu karena aku nggak pakai kos kaki gitu kan jadi aku harus memutar otak lagi nih gimana sih caranya biar eh kulit aku kembali normal lagi gitu dan akhirnya aku coba pakai lulurku yang eh dulu aku kan pernah pakai perubah sari nggak bisa maksudnya kayak perubahan itu enggak enggak nampak gitu loh jadi aku cobalah pakai balik lagi ke sindri masin gitu oke aku cobalah balik lagi ke sindri ini terus ini aku beli di minimarket sekitar berapa sih 20 berapa gitu pokoknya ini dapat 12 gr eh dapat 200 gram maksud aku terus itu karena kita dulu kayaknya pernah di 2019 atau 2020 gitu kan viral yang sindri campur sama minyak jaitun ini kan dan aku udah pernah pernah nyoba dan hasilnya tuh kayak menurut aku kurang cepet gitu kan akhirnya aku combine lagi lah kedua ini sama sih aloe vera jadi aku campur ini bertiga terus aku jadi lulur gitu loh awalnya dengan maksudan siapa tahu bisa lebih kerjanya lebih ekstra gitu kan dan ternyata surprisingly bener-bener keren banget jadi cepet banget untuk ngutihin tanganku yang super duper belang karena si matahari karena jujur aku agak sedikit worry juga kalau misalnya aku tangannya belang banget sama muka karena kan namanya kita tenaga pengajar kadang-kadang kita kan pakai ekspresi ekspresi yang harus mendekatkan muka dan wajah eh yang harus mendekatkan muka dan tangan gitu maksudnya jadi pas kalau kelihatan banget antara muka dan tangannya berberbeda jauh kan kayak anak didiknya jadi kayak ini ibu ini kenapa gitu kan jadi akhirnya aku bener-bener mau terotak banget untuk gimana pokoknya harus satu minggu itu eh setidaknya tangan aku tuh agak sedikit memutih gitulah ya jadi akhirnya aku pakai ini waktu kemarin itu di tanggal satu ya di tanggal satu aku udah mulai pakai dan sekarang tanggal 11 Oke aku buat video ini tanggal 11 jadi eh 11 hari ya jadi 11 hari dan Hai penyerti aku udah apa sih udah bagus banget maksudnya udah progressnya udah bagus gitu kalau dari yang sebelum-sebelumnya kalau sebelumnya tuh belum banget nih antara yang ini sama yang itu kayak belang banget tapi sekarang kayaknya udah rata gitu kan warnanya terus Oke kita mulai ke cara pengadukannya aja deh kayaknya ya biar enggak terlalu lama nah tapi kalau misalnya kalian yang belum pernah coba pakai sinju ini aku enggak tahu kenapa kayaknya sinjuin semakin kesini dia semakin kasar gitu loh si ininya apa sih namanya butiran-butiran scrubnya tuh kayak makin kasar lebih kasar daripada si purbasari dan Scarlett menurut aku ya lebih butirannya itu lebih gede-gede gitu jadi kalau misalnya kalian yang eh kulitnya bener-bener halus sebagai kan putri Solo aku saranin untuk pakai lulur yang lain aja deh yang penting dia sifatnya whitening kayak pakai Scarlett tuh em bisa gitu kan karena kalau Scarlett tuh dia kayak agak sedikit lebih apa ya lebih Hai habis sih ngomong-ngomong apa lebih halus gitulah sih butiran-butirannya jadi ini kita taruh disini dikit aja deh karena aku kan cuma mau try on ya enggak mau langsung coba seluruhnya gitu ini pakaiinnya pakaiinnya maksudnya numpahnya tuh jangan pakai pikiran yang terlalu irit gitu dia tumpahin aja semuanya sampai banjir tuh terus habis itu taduk dulu lalu lalu sabar-sabar eh terlalu kebanjiran dong sabar-sabar emang kayaknya entah kayak maskeran luluran atau apa nih kayaknya aku enggak pernah sesuai takaran deh ya hai 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 kayaknya jenisnya sampai kayak gitu ke harus kita kasih aloe vero terlalu ini dikit aja ya kayak 2 banding 1 gitulah habis-habis citra nggak mau endorse aku gitu enggak 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 bener-bener tiga eh tri jadi itu tri in one gitu Hai sangat mengemaskan Oke jadi itu kayak gini nih bun jadinya kayak eh lebih apa lebih encer gitu terus kita Hai tempel aja nih sini kita aplikasikan kita tunggu dulu 15 menit baru kita mau mulai menggosok-gosok gitu hai 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 oke setelah 15 menit nanti aku bakal kembali bye Halo nah ini udah eh sekitar 10-15 menit jadi ini udah kayak agak sedikit kering gitu jadi kita mulai eh scrub dia tapi bentuknya kayak bulet-bulet-bulet gitu ya sama-sama aja kayak kita scrub dan lulur pada umumnya jadi dibulet-bulet-bulet kalau misalnya kita rasa udah tinggal kita bilas gitu pokoknya intinya itu kita tunggu aja dulu dia meresap sampai 15 menit gitu nanti udah itu baru kita scrub setelah kita scrub baru kita bilasnya sama kayak eh bernulur pada umumnya gitu ya bun tapi ini campurannya biasanya campurannya dua ini aku coba untuk campuran aloe vera juga gitu tapi memang eh semua produk pasti adalah kekurangan dan kelebihannya masing-masing kalau kita pakai minyak zaitun dan aloe vera kan mereka memang sama-sama ada zat aktifnya untuk mempercepat pertumbuhan bulu gitu jadi untuk di area-area tertentu mungkin eh agak sedikit ribet gitu ya kalau misalnya kita mau tumplekin si minyak zaitun dan aloe vera itu ke area tertentu gitu karena pasti nanti bakalan lebih cepat aja gitu tubuh bulunya eh tumbuh gitu tapi kalau misalnya kalian merasa itu oke yang penting kalian cerah dan putih ya nggak papa monggo gitu yang penting aku sudah mau mau apa memberi saran ya Moon Oke karena sudah malam jadi segitu dulu eh share kita pada hari ini pada malam ini so aku merenam ini bermanfaat banget bermanfaat sedikit lah buat kalian yang menonton agar eh terbayarkan juga gitu loh kalau kalian sudah menonton aku so yang udah nonton dan aku juga terima kasih banyak makasih supportnya dan dukungannya and eh Halo see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye